Perjalanan Turdata di Sumatera untuk Merah Putih dimulai. Dari perbatasan Sumut Riau, Turdata di Sumatera untuk Merah Putih bergerak, data akurat kita sehat. Merah! Tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-75, di depan kantor KPU Labuhan Batu Selatan, rombongan KPU Sumut, KPU Labuhan Batu Selatan, dan KPU Pakpak Barat, memulai perjalanan melalui jalur darat, menuju Provinsi Bungkulu. Menurut Yul Hasni, anggota KPU Sumatera Utara, perjalanan kali ini dalam rangka rapat koordinasi data pemilih di daerah perbatasan. Rekan-rekan sekalian, ini adalah awal dari pergerakan kita, Turdata di Sumatera. Perjalanan kita menuju Kota Bungkulu, kita bergerak mulai dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau. Kemudian perjalanan kita akan berjalanan sukses untuk data yang lebih akurat, kita tetap sehat. Merdeka! Rombongan sudah memasuki Kabupaten Mandeling Natang. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Rekan-rekan sekalian, kita sudah berada di Kabupaten Mandeling Natal, daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Dalam perjalanan Turdata di Sumatera, kita akan menempuh perjalanan menuju Kota Bukit Tinggi, sekitar 4 jam ke depan. Sambil saya sudah ada Ketua KPU Mandeling Natal dan Rekan-rekan KPU Mandeling Natal. Kita akan meneruskan perjalanan ini untuk data yang lebih akurat, kita tetap sehat. Salam Merdeka! Salam Merdeka! Hujan cukup deras, jalan juga berkelok-kelok. Sejumlah kendaraan terlihat terguling. Menjelang sore, rombongan sudah memasuki Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kota Rau, Kabupaten Pasaman. Daerah ini juga menggelar Pilkada 2020. Saudara-saudara, kita sudah sampai di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasaman. Di belakang kita ini adalah Monumen Tuan Kurau. Kita akan meneruskan perjalanan dalam kegiatan Turdata di Sumatera. Tetap semangat, data kurat, tetap sehat. Salam Merdeka! Turdata di Sumatera dilanjutkan menuju Provinsi Bungkulu. Rombongan melewati Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bungkulu. Di sini, rombongan dari Sumatera Utara bergabung dengan rombongan dari KPU Sumatera Barat dan KPU Pesisir Selatan. Baik, sekarang kita berada di perbatasan Kabupaten Pesisir Selatan. Kita akan masuk ke Pesisir Selatan dalam kegiatan Turdata di Sumatera untuk menuju Provinsi Bungkulu. Semoga perjalanan kita akan sukses. Bersama saya sudah ada KPU Lepongan Selatan dan KPU Bapak Parat. Data akurat, kita akan sehat. Salam Merdeka! Salam Merdeka! Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan ibu kota Painan. Kedua daerah ini melaksanakan Pilkada 2020. Menjelang tengah malam, rombongan sampai di perbatasan Sumatera Barat-Bungkulu. Jalan menuju kota Bungkulu, khususnya di Kabupaten Mukomuko, kurang bersahabat. Rombongan nyaris tidak bisa melewati perbatasan karena jembatan yang rusak. Akhirnya, menjelang subuh, rombongan Turdata di Sumatera tiba di kota Bungkulu. Disambut ketua dan anggota KPU Provinsi Bungkulu. Rapat koordinasi data pemilih di daerah perbatasan dibuka oleh anggota KPU Republik Indonesia, Ilham Saputra. Ilham Saputra mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk mencari solusi terhadap daerah perbatasan antar kabupaten dan antar provinsi. Dikatakannya, semua rumusan dari peserta akan dibahas di pusat untuk disampaikan ke berbagai pihak. Juga, persoalan ini bukan persoalan baru. Persoalannya jadi persoalan rakan, jika kemudian kita tidak bahas dari sekarang. Kemudian tadi Pak Ilhasil sudah menyampaikan bahwa di Karo, di daerah Karo dan Pampang, yang berbatasan dengan Aceh, kita dengan singkil, ya. Saya tahu betul, rendah itu sangat sulit sekali untuk mencapai di sana, karena transportasi dan rumah sakutan sekali. Sekali-sekali bahkan kita masih ketemu harimau di situ. Saya kira itu juga menjadi awal yang sangat baik bagi kita, sehingga kita tahu persoalan apa yang muncul. Sebelum nanti kami wilayah ini berkoordinasi dengan kenedang. Peserta yang berasal dari delapan provinsi dan sejumlah kabupaten kota, selama dua hari merumuskan berbagai persoalan wilayah perbatasan. Mereka saling bertukar data, menyamakan persepsi untuk data yang lebih akurat dalam Pilkada 2020. Menurut Yul Hasni, anggota KPU Sumatera Utara, rakor data daerah perbatasan memberikan berbagai catatan penting untuk kualitas data pemilih pada Pilkada 2020. Ya, kita sekarang berada di objek wisata Sungai Suci, tempatnya di Provinsi Daung Kulu. Dalam rangka kegiatan tour data di Sumatera, kita lihat di Laut Lepas, di Laut Lepas Daung Kulu. Jadi, Lepas Tai Suci yang menggunakan sejarah. Kita lihat pembak tertinggi. Memang ini satu peninggulan Provinsi Daung Kulu. Kita lihat pembak. Kita lihat kita di sore yang cukup cuacanya cukup mengasihkan ini. Oke, kita akan tutaskan perjalanan kita selama beberapa hari dalam tour data di Sumatera. Data akurat, kita tetap sehat. Salam Merdeka. Terima kasih telah menonton!